Intro Kabar bahagia saat ini sedang menyelimuti model sekaligus aktris Juliana Muhtar Istri dari almarhum Herman Sikumbang, personil 17 yang meninggal dunia karena tsunami di Tanjung Lesung, Banten, Jawa Barat akan dipersunting oleh seorang anggota TNI Sosok suami Juliana Muhtar adalah perwira TNI Letkol Infantri Nur Wahyudi Letkol Infantri Nur Wahyudi adalah perwira yang kini menjabat sebagai Komandan Kodim atau Dandim 0603 Lebak Ia menjadi Dandim sejak 5 Agustus 2022 menggantikan posisi Letkol Yuda Setiawan Ayah dua anak ini mempunyai karir militer yang cukup gemilang Sempat menjadi bagian dari Intel, Nur Wahyudi melesat menjabat sebagai Komandan Batalion 12 Grup 1 Kopassus Serang Hampir dua tahun menjabat menjadi Danyon 12 Grup 1 Kopassus Serang Kolonel Infantri Nur Wahyudi dipanggil ke Jakarta untuk mengikuti lomba menembak di Singapura Pria yang pernah menjabat sebagai Komandan Sekolah Antiteror di Grup Pusdik Latsus ini juga ternyata diminta bergabung di Satgas Yudifil Lebanon Melalui akun Instagramnya at Juliana Muhtar model tersebut membagikan momen kebersamaan dengan sang calon suami Juliana terang-terangan membagikan potretnya bersama Letkol Infantri Nur Wahyudi Juliana menuturkan bahwa hadirnya sang calon suami adalah buah dari kesabarannya Ia pun mengungkapkan kedatangan sang perwira adalah obat bagi kesedihan yang telah dirasakannya seusai ditinggalkan suami tercinta Juliana Muhtar merupakan finalis putri Indonesia pada tahun 2010 Sebelumnya ia pernah menikah dengan Herman Sikumbang atau Herman Seventeen pada tahun 2012 Dari pernikahan tersebut, Juliana dikaruniai dua orang aneh yakni Hafuza Damiri Herman dan Hisham Kuraisi Herman Rekan Ivan Seventeen ini menjadi korban dari bencana tsunami Banten pada Desember 2018 silam Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.